Intro Baiklah pemirsa inilah berita yang pertama Pahlawanku inspirasiku dengan semangat, tekat dan keyakinan dari para pahlawan Kita kalahkan musuh yang sesungguhnya yaitu kemiskinan dan kebodohan secara luas Upacara peringatan hari pahlawan 10 November 2021 tingkat Kabupaten Cilacap Berlangsung di halaman pendopo Wijayaku Suma Cilacap Upacara bendera dipimpin Bupati Cilacap Haji Tato Suwarto Pamuji Deguti Forkombinda, DPRD Cilacap, Sekda Cilacap dan Jajaran TNI, Polri, Kepala OPD, Camat, PNS, dan Pelajar Dalam upacara tersebut, Bupati menyampaikan amanat Menteri Sosial Tri Risma hari ini secara penuh Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya harus bisa menjadi contoh Dengan satu tekat, gigih berjuang dan pantang menyerah Bupati Cilacap Haji Tato Suwarto Pamuji mengatakan dengan semangat, tekat, dan keyakinan dari para pahlawan Kita kalahkan musuh yang sesungguhnya yaitu kemiskinan dan kebodohan Indonesia mempunyai sumber daya alam yang melimpah Tantangan terbesar yang harus dihadapi adalah kerja keras secara berkelanjutan dengan didukung inovasi dan kreativitas yang tinggi Pahlawanku adalah inspirasiku Maka termotivasi, terinspirasi oleh para pahlawan Kalau dulu Bung Karno mengatakan bahwa kita melawan musuh sesungguhnya kita ringan Tapi melawan musuh bangsanya sendiri itu yang sangat berat Tapi kita sebetulnya mempunyai modal, modalnya ada semangat Nah modal semangat yang terinspirasi oleh para pahlawan Nah kita-kita ini semua generasi penatus Ini yang wajib menunikan cita-cita para pahlawan Usai upacara hari pahlawan bubati menyerahkan 11 biagam penghargaan kepada masyarakat yang telah berprestasi dan telah membawa nama harum kabupaten Cilacap Lalu diranjutkan tabur bunga di makam pahlawan dan tabur bunga di laut sekitar pelabuhan Tanjung Intan Cilacap Dari Cilacap Sartono PNV TV memberitakan